Pada konten kali ini kita akan membahas tentang perjalanan dan sejarah masuknya Islam di Pulau Nias. Masyarakat Nias umumnya dikenal dengan penduduk yang mayoritas beragama Nasrani atau Kristen. Hal tersebut tidak menyedatkan bahwa Muslim tidak ada di bumi Nias. Penduduk Nias yang beragama Islam juga berada di beberapa daerah di Pulau Nias. Dalam bahasa Nias, pemeluk agama Islam disebut Drawa yang artinya Muslim. Agama Islam sebenarnya sudah lama menginjakkan kakinya di Pulau Nias. Jauh sebelum agama Kristen masuk ke Pulau Nias. Namun agama Islam tidak begitu diterima oleh masyarakat Nias. Pasalnya banyaknya nilai-nilai Islam yang berseberangan dengan faktor-faktor kebudayaan Nias. Sehingga tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Nias. Faktor-faktor seperti masih kuatnya kepercayaan leluhur yang dianud oleh masyarakat Nias. Lalu kondisi Pulau Nias pada masa itu masih sebagian besar hutan. Sehingga akses menuju perkampungan penduduk sangatlah sulit. Maka dari itu proses Islamisasi jadi terkendala. Setelah itu masyarakat Nias, sebagian besarnya memelihara babi dan anjing. Yang dimana babi adalah ternak utama penduduk Nias. Dan dalam upacara-upacara adat pun harus menggunakan babi dalam setiap pelaksanaannya. Justru ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Mungkin ini adalah faktor terbesar pula mengapa hingga pada saat sekarang ini Islam adalah agama minoritas di Kepulauan Nias. Populasi penduduk Nias pada 2019 lalu adalah 143.319 jiwa dengan presentasi agama Kristen 98,81% dan Islam hanya 1,17%. Hal ini menandakan bahwa Islam pada sejarahnya tidak mengalami perkembangan di Kepulauan Nias. Tetapi walaupun begitu, Islam pernah berkembang dan disebarkan di Nias. Berdasarkan tradisi lisan, agama Islam di Nias berawal dari pernikahan seorang beretnis Aceh yang bernama Tuku Polim. Kepada seorang putri Nias yang bernama Bowo Ana'a Harefa. Bowo Ana'a Harefa ini adalah seorang anak perempuan dari Balugu, Harimau. Dengan pernikahan tersebut, Bowo Ana'a Harefa memeluk Islam dan merupakan orang Nias pertama yang menjadi muslimah. Kedua pasangan itu pun tinggal dan menetap di Pulau Nias hingga memiliki beberapa generasi. Generasi pertama dari pasangan ini identik dengan marga Pulem dan Aceh. Pemberian marga tersebut merupakan cara mereka untuk mengetahui perkembangan silsilah mereka di Kepulauan Nias. Selain Aceh, perkembangan penganud agama Islam di Nias juga didukung oleh para etnis Minangkabau yang datang berdagang di pulau tersebut. Seiring berjalannya waktu, para muslim ini pun mendirikan tempat-tempat ibadah mereka sendiri di berbagai daerah dan jumlah umatnya pun semakin bertambah. Maka dengan kata lain, sejarah masuknya Islam di Pulau Nias berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama disebarkan oleh orang Aceh dan tahap kedua disebarkan oleh orang-orang Minangkabau atau orang Padang. Dan beberapa daerah yang dihuni oleh banyak etnis muslim Nias, antara lain. Kota Gunung Sitoli, Pusat Kota, Mudik, Kampung Baru, Jalan Kelapa, Landatar, Tohia, Miga, Saumbu, Muau, dan lain-lain. Gunung Sitoli Utara, Bousso, Olora, Afia, dan lain-lain. Nias Utara, Lahewa, dan sekitarnya. Nias Barat, Sirombu, dan Hinaku. Di Kabupaten Nias, Sima Nairi, Gido, dan sekitarnya. Dan terakhir di Nias Selatan, banyak terdapat di Kota Teluk Dalam dan sekitarnya. Lalu, menurut data, toleransi beragama di Nias juga diakui sangatlah baik. Jika banyak daerah yang mempersulit pendirian bangunan tempat ibadah di wilayah-wilayah lain di Indonesia, hal itu berbanding terbalik dengan Nias. Tingkat kesadaran akan indahnya persaudaraan di kalangan orang Nias telah terjalin begitu lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberagaman di dalamnya yang tidak pernah menuai pertikaian, khususnya dalam hal keagamaan. Berabad-abad lamanya, pulau Nias dihuni oleh berbagai suku dengan sistem kepercayaan yang berbeda. Tetapi belum pernah tercatat sebagai daerah yang suka menghakimi masyarakat minoritas. Contoh, walaupun Kristen adalah agama mayoritas di Nias, tetapi mereka tidak pernah mengganggu masyarakat muslim yang merupakan agama minoritas di Nias. Dan bagi orang Nias sendiri, setiap orang yang hidup berdampingan adalah keluarga besar dan tak seorang pun diperbolehkan untuk menghakimi keberagaman. Begitu juga dengan kaum muslim. Kaum muslim di Nias memiliki hak yang sama dengan kaum yang lainnya dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Dan mungkin sampai sini dulu pembahasan saya tentang perjalanan Islam masuk ke Nias. Dan terima kasih untuk Chris JP dan Kahvi Dirga Cahya yang telah menulis artikel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.